Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Sarulangun yang sebelumnya sempat dinilai tidur memasuki akhir 2021 pedagang kaki lima yang mulai menjamur di terotoar jalan hingga penyakit masyarakat yang tidak tersentuh Musli Hadi berjanji akan melakukan penegakan perda dengan melakukan razia penertiban PKL dan Pekat menjelang Natal dan Tahun Baru Tidak terlihatnya gebrakan penegakan perda yang dilakukan Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Sarulangun sempat dikritik sekda Sarulangun Endang Abdul Nasir beberapa pekan lalu Dari pedagang kaki lima yang terlihat bebas menjajakan dagangannya di terotoar pinggir jalan hingga keresahan masyarakat terhadap hiburan malam terutama di pasar bawah Sarulangun Musli Hadi K. Satpo PP Sarulangun menjelaskan secara umum Satpo PP bertugas sebagai penerapan perda namun dalam melakukan penerapan perda perlu adanya koordinasi bersama OPD terkai Sementara dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru Musli Hadi berjanji akan melakukan razia penertiban PKL dan penyakit masyarakat menertibkan semua hiburan malam terutama hiburan kafe remang-rembang yang berada di pasar bawah tepat depan kantor Lura Pasar Sarulangun terlebih berada di samping rumah dinas Bupati Sarulangun Secara umum memang PP itu penerapan perda nah hiburan jalan sepanjang abadi itu sudah kita akan ditugaskan dengan SPT Jephan khusus berkaitan yang masih membangkang ke depan kita akan tertipkan tentunya kita akan bergerak tawanan dengan istrikaya, istrikerai kita akan tertipkan juga nanti intern kita sebarkan jadi jangan salah dan itu adalah bagian dari tugasnya sejauh ini keberadaan penyakit masyarakat hiburan malam beserta kafe remang-rembang yang berada di pasar bawah berkesan bebas tanpa adanya aksi razia PKL Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan